Al-Alihi wa Ashabihi Ajma'in Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan ni'mat Udah mulai males beribadah Gak seperti ketika awal-awal hijrah Awal-awal belajar Begitu semangatnya dia untuk hadir di majlis ilmu Begitu semangatnya dia hadir di software pertama Bahkan sebelum adhan dikumandangkan Dia pun sudah hadir Tapi dengan berjalannya waktu Ada perubahan Sebagian kita merasa sudah capek Allah Banyaknya fitnah Banyaknya godaan yang membuat sebagian kita gak sabar Ahibadifillah Pandemi Sudah hampir berlalu Tapi belum Karena Anda lihat kita masih wajib pakai masker Insya Allah Semoga suatu saat kita mengucapkan selamat tinggal sama masker ini Ana juga udah capek pakai masker Sampai di pesawat Ana suruh pakai masker Kayak gini pakai masker Terkadang kalau pramugarinya pergi Ana copot sedikit Kita capek Apa yang harus dilakukan? Rasulullah s.a.w. mengatakan Li kulli amalin Syirrah Wa fatrah Semua amalan itu ada masa membaranya Semangat Tapi ada masa futur Masa luyu Dan sepertinya Hampir semua mengalami seperti itu Karena iman itu memang naik dan turun Rasulullah s.a.w. Bagaimana Allah menggambarkan perjuangan beliau Untuk menegakkan agama Allah ini Beliau dimaki Beliau dibuli Dicela Dihina S.A.W. Sampai Allah Azzawajal mengatakan Kami benar-benar tahu Bahwasannya Dadamu menyempit Gara-gara omongan orang-orang itu Bagaimana tidak Rasulullah s.a.w. Mengajak mereka kepada Allah Menyeru mereka menuju Kesegala kenikmatan Kesurga Allah Azzawajal Beliau ditolak Beliau dilemparin batu Ucapan-ucapan yang menyakitkan Bukankah 40 tahun sebelum beliau Mengajak mereka kepada Allah Yang ada di kota Mekah Itu pujian dan sanjungan Buat Nabi Muhammad s.a.w. Al-Amin Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Al-Amin s.a.w. Tokoh-tokoh Quraish Itu mereka ribau Dengan Nabi Muhammad s.a.w. Tapi kemudian terjadi perubahan Orang kalau Biasa hidup dihina Dan dibuli Biasa Orang yang biasa hidup Di rumahnya Tanpa ada lampu Dan penerangan Biasa dia merasakan kegelapan Tapi tak kalah seorang hidup Di rumah yang terang benderang Tau-tau mati lampunya Gimana perasaan Dan Allah sebutkan Bagaimana kondisi Dada Nabi s.a.w. Terus apa yang dilakukan Berhenti berdakwah Seperti yang pernah terjadi Dengan Nabi Yunus s.a.w. Ketika beliau meninggalkan kaumnya Tidak Allah mengatakan kepada Nabinya Fasabbih Bi hamdi rabbika Wakun minas sajidin Wa'abut rabbak Hatta ya'tiakal yaqin Ketika kondisimu Sulit Dadamu menyempit Apa yang harus dilakukan? Salat Salat Bertasbih Memuji Allah azzawajal Maka Nabi kita Aleyhi salatu wassalam Iza hazaabahu amrun Fazi'a ilas salah Beliau kalau dirundung masalah Beliau lari kemana? Sebagian kita lari ke hiburan Handphone-nya menjadi tempat pelarian dia Mungkin dia menonton hal-hal Yang membuat hatinya senang sejenak Enggak Jangan lari ke tempat ini Lari ke tempat sujud Wakun minas sajidin Jadilah orang-orang yang Terus sujud beribadah kepada Allah Sampai kapan? Terkadang kita berpikir jalan ini Panjang dan melelahkan Sampai kapan kita seperti itu? Hatta yaktiakali yakin Sampai datang kematian kepada Dan kita tahu Syetan tidak pernah putus asa Menyesatkan manusia Jangan dipikir nih orang-orang Yang udah datang ke masjid Orang-orang yang sudah rajin beribadah Syetan putus asa untuk menyesatkan kita Enggak Selama hayat masih dikandung badan Maka dia akan tetap berusaha menyesatkan Maka diantara doa Nabi SAW mengatakan Wa'a'udzubika ayyata khobbatani syaitan Andal maut Ya Allah jangan sampai aku disesatkan Sama syaitan ketika mati Ya Allah Ketika mati Dalam sebuah riwayat Cerita kematian Imam Ahmad bin Hambat Bagaimana tatkala Orang-orang membesuk beliau Beliau diantara sadar dan tidak sadar Mereka menyuruh Imam Ahmad Untuk mengatakan La ilaha illallah Tapi Imam Ahmad Dalam kondisi yang berat itu Mengatakan La La Ba'at Kata dia Tidak Tidak Belum 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 Kata Imam Ahmad Ketika sadar ditanya Imam Ahmad Ya Imam Kenapa engkau tadi mengatakan La La Ba'at Belum Belum Tidak Kata Imam Ahmad Setan datang Di ujung kakiku sambil menggigit jarinya Mengatakan Futtani ya Ahmad Futtani ya Ahmad Engkau selamat dari godaanku Ahmad Engkau selamat dari godaanku Bayangin Syaitan ingin menumbuhkan di diri Imam Ahmad Ujub Berbangga diri Merasa telah menjadi orang baik Yang selamat dari godaan iblis Kata Imam Ahmad Belum Ini engkau sedang godain aku Belum selesai Jemaah Hatta ya Tiakal yakin Selama kematian Belum menjemput kita Berarti kita tetap harus beribadah Kepada Allah Azza wa Jal Engkau ada ceritanya orang sakit Berhenti beribadah Kenapa karena hayat masih ada Masih dikandung badan dia Ahibat Ahibat Tidakal kita mulai merasa berlelah Merasa capek Kita perlu membuka Al-Quranul Karim Kita perlu membaca Siratu Sayyidil Mursalin Perjalanan hidup Nabi Alayhi salatu wassalam Bagaimana Allah ceritakan Perjuangan mereka Tidak apa-apa Jalannya terkadang lambat Kadang kalah kita jalannya Allah setelah berat Tapi jangan pernah jalan ke belakang Masa lalu jangan pernah kembali Ke masa lalu Kita harus terus Menuju kepada keriruan Allah Azza wa Jal Para sahabat Nabi Radiyallahu ta'ala anhum Bagaimana tadkala Mereka masuk Islam Perjuangan mereka Sebagian mereka harus disiksa oleh kaumnya Bagaimana Bilal bin Robah Bagaimana ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas Diuji keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad masuk Islam umur 17 tahun kira-kira Masih muda belia Dan ternyata kebanyakan pengikut kebenaran itu Anak-anak muda Kebanyakan pengikut Nabi itu Anak-anak muda Sampai ketika Allah ceritakan di surat kahfi yang kemarin kita baca Ashabul kahfi Ada yang sudah tua Tidak ada Mereka jumlah-jumlah semua Innahum fityatun Innahum fityah Amanu bi Rabbihim Wazidnahum muda Anak-anak muda Sampai di beberapa Catatan mufassirin Anak-anak muda itu masih pakai anting Jadi kalau kita lihat anak-anak muda pakai anting sekarang Ternyata dari dulu sudah ada Anak-anak muda pakai anting Anak-anak muda mereka Tapi mereka hijrah Mereka taubat Bagaimana perjuangan mereka meninggalkan kenikmatan hidup mereka Dan disebutkan anak-anak muda itu anak-anak orang kaya Anak orang kaya Yang biasa hidup nyaman Segala makanan mereka bisa nikmatin Tapi demi menyelamatkan keimanan mereka Mereka tinggal di gua Beralaskan tanah Yang mungkin saja ada binatang-binatang mengganggu mereka Tapi mereka melakukan itu Untuk mempertahankan keimanan mereka Capek dan lelah Tapi harus dilakukan Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Ajma'a uqala'u kulli ummah Tolong hal ini dicamkan Telah bersepakat Setiap orang yang berakal Dari setiap umat Mau di Indonesia Mau bangsa Indonesia Mau bangsa Amerika Mau dimanapun Untuk orang-orang itu Mau yang sudah mati Mau yang akan datang Mereka bersepakat Yang berakal ya Kesepakatan atas apa mereka Annan na'im La yudraku bin na'im Jema'a Kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan Nggak bisa Barang siapa yang memilih hidup santai Istirahat Maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya Antum lihat bagaimana para sahabat Nabi Tadi Sa'ad bin Abi Waqas Yang masuk Islam umur 17 tahun Bagaimana tatkala dia masuk Islam Ibundanya tahu Lalu ibundanya bersumpah Mokok makan Dia mengatakan kepada Sa'ad Ya Sa'ad Katanya agamamu menyuruhmu berbakti Zama orang tua Aku menyuruhmu meninggalkan agamamu Meninggalkan Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kalau tidak Aku akan berhenti makan Sampai mati Atau engkau keluar dari agamamu Sehingga engkau akan dicela oleh masyarakat Bahwasannya Hadha kotilu ummih Ini loh anak yang bunuh ibunya sendiri Betul Ibundanya gak makan Berhenti makan Jadi godaan itu kadangkala Yang membuat kita jadi lemah Jadi capek dan lelah Dari orang terdekat kita Bukan orang lain Keluarganya Kalau mau ngasih makan ibunya itu Harus dibuka mulutnya Disuapin Sampai kondisinya kritis Saat juga membujuk ibundanya Tapi ibundanya tetap tidak mau Satu permintaan ibundanya Engkau tinggalkan Muhammad Terakhir Capek saat Lelah menghadapi ibundanya Lalu dia mengatakan Ya ummah Wahai ibunda Lau anna laki mi'ata nafsin Fakharajat nafsun Ba'da nafsin Mata raktu millati Mata raktu millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wahai ibunda Kalau engkau memiliki seratus nyawa Kemudian nyawamu Satu persatu Keluar ibunda Aku gak akan meninggalkan Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aku tidak akan meninggalkan Agamaku Terserah engkau bunda Engkau mau makan silahkan Mau tidak makan Terserah engkau Apa yang terjadi dengan ibundanya Makan Karena dilihat gak bisa Anaknya ini sudah Kalau sudah seperti itu Mau nunggu berapa nyawa lagi keluar Dia sudah sebutkan Memang kita harus berjuang Bagaimana sebagian sahabat nabi Meninggalkan kota Mekah Menuju ke Habasya Menuju ke Afrika sana Etiopia Daerah yang jauh dari Mekah Yang mereka gak pernah berangkat ke sana Jemaah Tapi mereka lakukan itu Di negeri yang mereka gak punya kenalan Tapi nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Di sana ada raja La yudhulamu andahu ahad Raja yang adil Siapapun yang tinggal di sana gak digolimin Berangkat ke sana Tapi mereka harus berjuang Meninggalkan kampungnya Meninggalkan pekerjaannya Meninggalkan mungkin usahanya Berangkat ke sana Gak punya apa-apa di sana mereka Tapi mereka punya Allah Itu yang terkadang sebagian kita Lupa dengan perjuangan yang harus dilewati Kita maunya bersenang-senang Nabi kita Muhammad alaihi wasallallahu alaihi wasallam Hidupnya bersenang-senang Para umat menjelaskan Kalau ashabul kahfi Tidur di gua Selama 309 tahun Mereka tidur Masuk gua tidur Sudah Berbeda dengan perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang juga pernah berada Di dalam gua Tiga hari Tiga malam Beliau di gua Sempit Penuh dengan Lobang-lobang Kalau ashabul kahfi Lobang guanya Luas Nabi sempit Kenapa Allah Azzawajal Tidak memindah Nabi alaihi wasallam Dari Mekah Ke Madinah Dengan buruk Seperti yang pernah terjadi Ketika beliau Isra menuju Ke Masjidil Aqsa Bukankah bisa Allah Memberikan Fasilitas buruk Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bisa Tapi Kenikmatan Tidak bisa diraih Dengan kenikmatan Kenikmatan itu diraih Dengan perjuangan Maka Nabi tidur Di sana Istirahat Di sana Tiga hari Sayembara Diumumkan Di kota Mekah Yang bisa Mendatangkan Kepala Muhammad Hidup atau mati Seratus ekor onta Bukankah Semakin berat Perjuangan beliau Yang sebelumnya Beliau berdakwah Di to'if Mengajak Orang-orang to'if Dilemparin batu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebelumnya Para sahabat juga Sudah hijrah Ke Medina Yang kaya raya Sampai Medina Nol Ini yang Tahu dengan Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf Meninggalkan Segala hartanya Makanya Sampai Medina Nabi Alayhi wasallallahu alaihi wasallam Memilihkan Saudara Buat Abdurrahman bin Auf Yang kaya raya Karena berat Orang kalau habis Kaya Tahu-tahu Harus meninggalkan Kekayaannya Itu sulit Tadi Seperti yang disampaikan Kalau orang Biasa miskin Terus Miskin Ya biasa Ana biasa Makan sehari Dua kali Ya biasa Sudah Nggak ada yang Mengherankan Ini Abdurrahman bin Auf Sampai Medina Nggak punya apa-apa Dijadikan saudara Dengan Sa'ad bin Rabi Konglomeratnya Kota Medina Dibawa Sama Sa'ad Kata Sa'ad Ya Abdurrahman Kau saudaraku Sekarang Kata dia Aku nih Punya kebun Yang luas Separuhnya Buat engkau Aku punya Dua istri Engkau lihat Mana yang lebih Engkau suka Engkau ceraikan Nanti dia Setelah masa idanya Selesai Engkau nikah Bayanginnya Cintanya sahabat Di antara mereka Apakah kemudian Abdurrahman Menerima Tawaran Sa'ad bin Rabi Mau santai Punya istri Punya harta Tanpa usaha Kata Abdurrahman bin Awf Barakallahu Lakafi Malika Wa ahlika Semoga Allah Memberikan berkah Kepada Keluargamu Dan hartamu Dulu Nih Alasuh Aku Mau kerja Dimana Pasar Tunjukkan Dimana Pasar Ada sebagian Kita Jiwanya Jiwa Mau santai Udah Ngaji Engkau kerja Lagi Sudah Abdu Rahman bin Awf Kerja Umar bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Sampai Kota Medina Mengembala Mengembala Dan Mengembala Di luar Kota Medina Sehingga Dia harus Bergantian Dengan Orang Salah Sahabat Ansar Untuk Datang Kota Medina Gak Bisa Tiap Hari Datang Ke Masjid Nabawi Gantian Mereka Berjuang Mereka Hantu Melihat Mereka Menjadi Orang Orang Besar Dipikir Mereka Santai Melelahkan Perjalanan Menuju Kepada Allah Bagaimana Ketika Di Mekah Nabi Pernah Diboykot Sampai Makan Daun Daun Sampai Kota Medina Semuanya Berubah Menjadi Nyaman Enggak Perang Badar Apa Yang Terjadi Di Perang Badar Mereka Meninggalkan Kota Medina Menuju Ke Badar Ya Hanya Ada 70 Ekor Onta Yang Berangkat 70 Ekor Onta Dengan Dua Kuda Pasukannya 300 Lebih Apa Yang Terjadi Mereka Gantian Naik Ontanya Kalau Nabi Sallallahu Sallam Gantian Sama Ali Bin Abi Talib Dan Abu Lubabah Atau Sahabat Yang Lain Ketika Nabi Turun Sallallahu Alayhi Sallam Kata Ali Dan Sahabat Mengatakan Ya Rasulullah Biar Engkau Yang Naik Onta Kami Yang Jalan Menggantikan Waktu Jalan Apa Kata Nabi Sallam Kalian Berdua Tidak Lebih Kuat Dari Aku Dan Aku Juga Butuh Pahala Kata Nabi Sallam Jangan Dibikir Antum Aja Yang Butuh Pahala Kalian Jalan Aku Naik Onta Itu Nabi Sallallahu Sallam Seperti Itu Terjadi Perang Badar Pulang Membawa Kemenangan Alhamdulillah Kemudian Tahun Ketiga Hijriah Terjadi Perang Uhud Berapa Melawan Berapa Perang Uhud Jangan Jangan Nah Berapa Melawan Berapa Kita Itu Kalau Lupa Sama Sejarah Kita Kita Cepat Capek Cepat Lelah Tapi Kalau Kita Membaca Sejarah Antum Ternyata Belum Apa-apa Tidak Seberapa Perjuangan Sudah Merasa Berat Susah Letih Aduh Belum Ada Apa-apa Orang Uhud Itu 700 Melawan 3000 Dan Pada Waktu Perang Itu Umat Islam Sempat Menang Sempat Menang Tapi Gara-gara Mereka Lupa Untuk Mengikuti Perintah Nabi Sallallahu Alayhi Nabi Memerintahkan Kepada Alayhi Salatu Assalam 50 Pemanah Untuk Bertahan Di Jabal Ainain Bukit Pemanah Itu Tapi Setelah Menang 35 Orang Turun Maka Mulailah Kekalahan Umat Islam Hamzah Terbunuh Mus'ab Bin Umair Terbunuh Abanya Jabir Abdullah Terbunuh 70 Sahabat Terbunuh Bagaimana Dengan Nabi Kita Muhammad Alayhi Salatu Assalam Beliau Terjatuh Di Lobang Yang Dibikin Oleh Mereka Beliau Sempat Pingsan Alayhi Salatu Assalam Beliau Bangkit Kembali Alayhi Salatu Assalam Terluka Pipinya Berdarah Gelang-gelang Besitu Masuk Kepipi Nabi Kikinya Patah Alayhi Salatu Assalam Supaya Kita Tahu Nabi Pun Untuk Meraih Surga Allah Harus Berjuang Terus Kita Mau Santai Selesai Perang Uhud Capek Para Sahabat Nabi Mereka Harus Menggali Kuburan Untuk 70 Sahabat Yang Meninggal Dunia Karena Capek Harus Gali 70 Kuburan Akhirnya Kuburannya Masal Dua Orang Satu Lobang Tiga Orang Satu Lobang Kita Tahu Mereka Lelah Setelah Perang Uhud Sampai Berita Kedalam Kota Medina Berita Duka Ada Yang Dapat Berita Suaminya Meninggal Anaknya Meninggal Bapaknya Meninggal Berita Ada Seorang Wanita Yang Dapat Berita Keluarganya Meninggal Semua Kemudian Yang Dia Tanyakan Kaifah Rasulullah S.A.W. Gimana Kondisi Rasulullah S.A.W. Baik Nabi S.A.W. Sehat Nabi Selamat Rasul S.A.W. Kata Perempuan Ini Hatta Aro Aku Tidak Puas Sampai Aku Melihat Nabi S.A.W. Diantar Perempuan Tua Ini Untuk Berjumpa Dengan Nabi S.A.W. Lalu Dia Mengatakan Ya Rasulullah Kudulul Musibah Tiba Daka Jalalu Semua Musibah Setelah Engkau Selamat Kecil Ya Rasulullah Selesai Mereka Berjuang Selesai Perjuangan Uhud Apakah Selesai Perjuangan Pada Sahabat Belum Datang Tahun Kelima Sebelum Tahun Kelima Hijriah Tahun Keempat Hijriah Nabi Nabi S.A.W. Mengirim 70 Sahabat Yang Dikenal Dengan Qura Para Penghafal Al-Quran Karim Untuk Berda'wah Atas Permintaan Malik Ibn Amr Yang Dikenal Dengan Mula Ibul Asinna Salah Seorang Yang Ahli Main Tombak Dia Dia Tidak Masuk Islam Dia 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 Masuk Islam Tapi Dia Tidak Masuk Islam Nabi Tidak Maksain Dia Tapi Kemudian Nanti Dia Masuk Islam Dia Ngomong Ya Muhammad S.A.W. Engkau Kirim Orang Orang Untuk Da'wah Di Kampung Kusana Kata Nabi S.A.W. Aku Takut Nanti Mereka Dibunuh Di Sana Kata Malik Mengatakan Aku Kasih Suaka Sama Mereka Jaminan Keamanan Berangkatlah 70 Sahabat Untuk Berdakwa Akhirnya Dalam Perjalanan Sampai Ke Daerah Namanya Bi'ir Ma'unah Disitu Haram Ibn Milhan Diutus Untuk Menyampaikan Surat Kepada Salah Satu Pemimpin Qabilah Yang Merupakan Keponakannya Malik Ibn Amr Namanya Juga Malik Ketika Dia Datang Menyerahkan Surat Nabi S.A.W. Tahu-tahu Dia sudah Berpesan Dengan Salah Satu Anak Buahnya Kalau Nanti Dia Masuk Engkau Tusuk Dari Belakang Subhanallah Masuk Haram Bin Milhan Ditusuk Dengan Tombak Yang Besar Sampai Tembus Padahal Para Utusan Itu Tidak Boleh Dibunuh Utusan Itu Kerajar Tidak Boleh Dibunuh Ini Dibunuh Ketika Haram Bin Milhan Melihat Darah Muncrat Dia Mengatakan Fustuh Warub Bilka Abah Kata dia Menang Aku Ya Allah Berhasil Aku Ya Allah Kata dia Berhasil Itu yang Bunuh Heran Namanya Jebar Dia mengatakan Kok bisa Orang ini Aku bunuh Dia tewas Dia ngomong Menang Kok bisa Akhirnya Jebari Nanti Kemudinah Masuk Islam Karena Dia melihat Ada sesuatu Yang berbeda Dengan Umat Ini Sampai Kematian Pun Ditunggu Sama Mereka Bagaimana Dengan Sisa Sahabatnya Yang Lain Malik Provokasi Qabilah Bani Salim Atau Bani Sulem Untuk Membunuh Mereka Adir Dibunuh Sisa Dari Sahabat Suaka Yang diberikan Pamannya Tidak dianggap Sama dia Kira-kira Mati Semua 70 Ada Satu Orang Yang belum Mati Pura-pura Mati Dia Bagaimana Sedihnya Nabi Muhammad Mendengarkan Berita Itu Tapi Memang Perjuangan Harus Dilewatin Harus 10 Sahabat Ini Berbarengan Dengan Ada 10 Sahabat Nabi Yang Dikirim Ke Arah Kota Mekah Sama Dibunuh Mereka Oleh Orang-orang Musyrikin Artinya Luka Dan Duka Umat Islam Semakin Dalam Tahun Kelima Hijriah Orang Musyrikin Bersama Orang Yahudi Mereka Memprovokasi Kobilah Kobilah Arab Untuk Membumi Hanguskan Kota Medina Mereka Bawa 10.000 Pasukan Supaya Kita Tahu Setelah Antum Hijrah Bukan Berarti Jalan Antum Itu Landai Ini Para Sahabat Sudah 13 Tahun Mereka Di Kota Mekah Sudah Capek Mereka Peristiwa Demi Peristiwa Yang Menyakitkan Mereka Harus Lewatin Tapi Allah Masih Berikan Kepada Mereka Ujian 10.000 Pasukan Datang Kota Medina Yang Kota Medina Hanya Berisi 33.000 Mungkin Yang Bisa Angkat Senjata Hanya Kita Tahu Cerita Itu Bagaimana Akhirnya Mereka Membuat Parit Tapi Gimana Perasaan Mereka Allah Menyebutkan Itu Jantungnya Mereka Sampai Ketenggorokan Benar-benar Diuji Sampai Titik Terakhir Ketika Melihat 10.000 Pasukan Itu Datang Apa Yang Dikatakan Orang-orang Beriman Apakah Ada Yang Seperti Dikatakan Sebagian Yang Baru Ngaji Mengatakan Ya Allah Aku Ini Belajar Aku Hijrah Aku Berjuang Kok Seperti Ini Akhirnya Kapan Selesainya Ketika Orang-orang Beriman Melihat Pasukan Itu Mereka Mengatakan Ini Yang Dijanjikan Oleh Allah Dan Rasul Ini Yang Dijanjikan Janji Yang Mana Ternyata Janji Yang Ada Di Surat Al-Baqarah Ayat 214 Allah Mengatakan Kepada Sahabat-sahabat Nabi Am Hasib Tum Antad Khulul Jannah Eh Kalian Mengira Kalian Bisa Masuk Surga Kalian Mengira Kalian Bisa Masuk Surga Apakah Tidak Cukup Perjualan Mereka Jema 13 Tahun Di Mekah Perang Badar Perang Uhud Masih Ditambah Lagi Iya Tidak Cukup Ya Ma Ala Inna Sil'at Allah Ghaliya Barang Yang Allah Tawarkan Sama Kita Ini Mahal 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 Kalian Mengira Kalian Bisa Masuk Surga Padahal Kalian Belum Ditimpa Dengan Apa Yang Menimpa Orang Orang Sebelum Kalian Mereka Ditimpa Penyakit Musibah Kelaparan Perang Dikoncangkan Keimanan Mereka Sampai Rasul Dan Orang Orang Beriman Itu Mengatakan Kapan Pertolongan Allah Turun Kapan Bukan Bukan Mereka Tidak Percaya Dengan Pertolongan Allah Tapi Mereka Melihat Lambatnya Datangnya Pertolongan Allah Tapi Mereka Yakin Dengan Pertolongan Allah Dan Ketika Perang Azab Allahuakbar Itu Pasukan Musuh Dari Depan Dari Dalam Kota Medina Sendiri Ada Orang Orang Yahudi Yang Berkhianat Tidak Ada Makanan Di Kota Medina Sampai Bagaimana Jabir Bin Abdillah Ketika Melihat Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Perutnya Itu Sudah Dipasangin Sabuk Batu Ada Di antara Kita Yang Pernah Kelaparan Sampai Dikasih Batu Perut Untuk Menahan Mahnya Itu Jabir Ngomong Sama Istrinya Engkau Punya Apa Ada Mud Satu Mud Gandum Udah Kau Bikin Roti Punya Anaknya Kambing Yang Masih Kecil Dipotong Sama Jabir Dia Masak Kemudian Dia Ngomong Sama Rasul Ya Rasul Allah Di Rumahku Ada Makanan Ya Rasul Allah Tapi Enggak Banyak Engkau Mungkin Bisa Ajak Beberapa Sahabat Mu Kata Nabi Sallam Sampaikan Kepada Istrimu Adonannya Jangan Dimasukkan Sampai Aku Datang Kesana Dan Kambingmu Jangan Dikeluarkan Sampai Aku Datang Kesana Sallallahu Sallam Nabi Mengatakan Ya Ahlul Khandak Orang-orang Yang sedang Gali Parit Kita Diundang Sama Jabir Itu Jabir pulang Ngomong Sama Istrinya Kata Rasul Sallam Ini Ngundang Orang Satu Gak Tau Berapa Jumlah Yang Akan Datang Ke Rumah Kita Apa Kata Istrinya Kalau Nabi Yang Ngundang Mereka Berarti Ada Makan Sudah Kau Tenang Wallahi Makan Orang Orang Tapi Berat Selesai Belum Selesai Perang Honda Belum Perjuangan Masih harus Dilakukan Tahun Keenam Hijriyah Nabi Sallam Membawa 1400 Sahabat Untuk Umroh Pikirnya Sudah Selesai Berangkat Ke Kota Mekah Gak Bisa Umroh Dipulangkan Itu 1400 Orang Sampai Bagaimana Para Sahabat Umar Mikhatab Radiyallahu Ta'ala Anhu Ketika Melihat Gak Bisa Masuk Kota Mekah Dan Nabi Menanda Tangani Perjanjian Dengan Mereka Dimana Perjanjian Itu Menurut Sebagian Sahabat Mendolimin Umat Islam Kalau Ada Orang Mekah Yang Masuk Islam Dan Dia Hijrah Ke Kota Medina Harus Dibalikin Ke Mekah Tapi Kalau Ada Orang Muslim Yang Murtad Balik Ke Mekah Udah Gak Boleh Diambil Lagi Itu Umar Sampai Datang Kepada Nabi Sallam Mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Bukankah kita yang benar dan mereka yang salah Kok bisa seperti ini Di uji Belum selesai Akhirnya pulang Umrah Tahun Depan Tahun Kedelapan Hijriah Nabi Sallam Menaklukkan Kota Mekah Alhamdulillah Kota Mekah menjadi Negeri Islam Selesai Belum Berangkat Nih 10 ribu Jumlah umat Islam udah Banyak 10 ribu Plus 2 ribu Dari penduduk Mekah Berangkat Ke Hunain Ternyata Ada Di antara Pasukan Nabi Sallam Yang ngomongnya Nggak enak Mereka Takjub Dengan jumlah Mereka yang banyak Kita Nggak akan Dikalahkan Karena jumlah Kita sedikit Jumlah kita Banyak Apa Kata Allah Allah Ingatkan Ingat kalian Dengan Perang Hunain Ketika Kalian Takjub Dengan jumlah Kalian Ternyata Jumlah Yang banyak Nggak ada Gunanya Betul 12 ribu Itu Di waktu Subuh Ketika Mereka Masuk ke Lembah Ternyata Hawazin Sudah Bersembunyi Dan mereka Melempari Umat Islam Dengan Panah Itu 12 ribu Kabur Hanya Tersisa Beberapa Orang Bersama Nabi Sallallahu 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 Bagaimana Dengan Nabi Sallallahu Sallallahu Aisyah Radiyallahu Ta'ala Setelah Ditaklukun Kata Mekah Aisyah Melihat Ibadahnya Nabi Sallallahu Sallallahu Semakin Bertambah Sampai beliau Solat Bengkak Kakinya Siapa diantara kita Yang solat Sampai Bengkak Kakinya Aisyah Mengatakan Ya Ya Rasulullah Udah selesai Ya Rasulullah Dosa-dosa Yang lalu Yang akan Datang Udah Selesai Udah Diampuni Terus Kenapa Masih Harus Seperti Ini Kata Nabi Sallallahu Apa Nggak Pantas Aku Menjadi Hamba Yang Bersyukur Kepada Allah Bersyukur Atas Apa Rumah Nabi Lihat Perjalanan Tadi Yang penuh Dengan Penderitaan Tapi Ada Iman Yang perlu Disyukuri Kita Kadang Lupa Dengan Nikmat Yang Allah Berikan Bayangkan Di Akhir Ayat Akhir Hayat Nabi Sosam Turun Firman Allah Nabi Di Akhir Hayatnya Diperintahkan Untuk Bertasbih Memuji Allah Azza Wajal Beristighfar Mohon ampun Sama Allah Azza Wajal Tidak Ada Ceritanya Berhenti Beribadah Sebelum Tanggal 12 Rabiul Awan Tahun 11 Hijriah Nabi Sosalam Sakit Parah Jawa Sakit Kadangkala Kita berpikir Apa belum cukup Perjuangan Nabi Sosalam Masih Dikasih Sakit Sama Allah Beliau Sakit Kira-kira 14 Hari Dan sampai Pingsan Tidak bisa Salat Berjamaah Ke masjid Tidak bisa Padahal rumahnya Itu nempel Sama masjid Nabi Sosalam Tidak bisa Ke masjid Pernah Salah seorang Sahabat Menjenggu Nabi Sosalam Ketika beliau Memegang Selimutnya Nabi Itu selimutnya Panas Dia sampai Mengatakan Ya Rasulullah Inna Katu Aku Wakan Shadidah Ya Rasulullah Sakit Ini parah Sekali Kata dia Itu Nabi Muhammad Sosalam Kata Nabi Alayhi Salatu Sosalam Inni Aku Wakar Jul Himin Sakit Sakitnya Dua orang Untuk Apa Untuk Apa Nabi Harus Melewatin Itu Karena Ada Sebuah Maqom Sebuah Kedudukan Yang Tidak Berhak Diberikan Kecuali Nabi Kita Muhammad Sosalam Maqoman Mahmud Nabi Dikasih Penyakit Seperti itu Karena beliau Dapat Dua Pahal Akhid Bati Fillah Makanya Kalau kita Ingin Derajat Yang tinggi Di sisi Allah Azza Jal Jangan Pernah Berhenti Berjalan Di jalan Capek Lelah Ya sudah Kita minta Tolong Sama Allah Azza Dan kita Berada Di bulan Syabban Jangan Sampai Bulan Ini Seperti Bulan Yang Kemarin Bulan Ini Bulan Diangkatnya Amalan Kita Kurannya Mulai Dihatamkan Sekarang Jangan Nunggu Ramadan Perbanyak Puasa Sunnah Perbaiki Hubungan Selaturrahim Dengan Orang-orang Yang Kita Cintai Karena Pada Bulan Ini Turfa'u Fihil A'mal Ila Rabbil Alamin Angkat Amalan Kepada Allah Azza Dan Nabi Alayhi Salatu Assalam Hampir Full Puasa Di bulan Syabban Ini Karena Beliau Ingin Amal Ini Diangkat Dalam Kondisi Sedang Berpuasa Saya mohon Maaf Karena Nggak Bisa Lebih Lama Lagi Jamaah Karena Ada Acara Yang Harus Dihadirin Terima Kasih Banyak Udah Bisa Hadir Disini Zah Hukmullah Khairan Dan Terima Kasih Kepada Ustaz Khairul Ustaz Fauzan Dan Ustaz Yang Lainnya Semoga Ya Negeri Kita Diberkahi Oleh Allah Azza Wajal Pertanyaannya Anda Bawa Aja Jamaah Zah Subhanak Allah Bihamdika Shadu Allah Ilaha Ilaha Astagfirullah Wati Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bihamdika Bihamdika